Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Halo teman-teman, balik lagi sama aku Ilmahanda Yanni Kali ini aku mau review Cushion dari Makeover Nah mungkin sebagian dari kalian Udah pada tau ya Nah aku punya satu Cushion Makeover Dengan C21 C21 yang tinggi 40 Nah ini aku udah gak ada ya Karena aku belinya udah beberapa hari ke belakang Tapi baru mau review sekarang Oke aku baca dulu Creamnya ini kayak gimana Makeover Power Study Nimate Cover Cushion ini Tahan lama hingga 12 jam Dan cocok untuk aktivitas Di dalam ruangan ataupun di outdoor ya Dengan medium Tiga full coverage Ini itu sebenarnya banyak ya Shade-nya nanti aku tampilkan disini Jadi semua warnanya juga cocok Untuk semua jenis kulit orang Indonesia ya Lalu Ini itu dilengkapi Dengan anti-pollution dan UV filter SPF 50 PA++ Jadi kulit kalian bakal terlindungi ya Cuman Saran dari aku Kalau misalkan kalian pake kosmetik Pake foundation Pake cushion Ataupun yang lainnya Yang ada SPF Diusahakan Kalau menurut aku Kalian tetap pake sunblocknya dulu Jadi pake sunblock dulu Baru pake kosmetik kalian Kayak foundation Cushion Yang kayak gitunya ya Biar kulit kalian tetap terlindungi Dari siar matahari Sekarang aku mau buka Cushion ini Kayak gimana Seperti cushion pada umumnya Ada pump Disini Lalu Oh sorry Kita buka Dalamnya Seperti ini Jadi ada Kayak sponge gitu Disini Nah Kalau misalkan Pus yang kalian abis Kalian gak usah beli Segini lagi ya Kalian cukup beli Isinya aja Jadi dia refill gitu Jadi nih Aku liatin ya Nanti kalian belinya Isinya aja Terus Cara masukinnya Ini yang belakang Tinggal didorong ke depan aja Aku liatin caranya ya Nah ini Dorong aja Tuh kayak gini Nah nanti kalian Kalau misalkan refill Kalian cuma Dapet ini aja Isinya aja Yang ini Gak usah kalian buang Jadi nanti Ketika kalian punya Isinya yang baru Yang refill ini Kalian cukup Masukin aja Kesini lagi Masukin aja Kayak gini Nah dipasin Nanti kalian dorong Dari depan Ke belakang Gini Udah deh Oke Aku mau hapus dulu Makeup aku Nanti aku coba Aplikasikan Gimana tercovernya Cushion ini Di muka aku Dan gimana hasilnya Made Yang segimana Terus bagaimana Ke covernya Ini ada bekas Jarawat di wajah aku Nah aku ini Udah hapus Makeup aku Yang sebelumnya Yang tadi Sekarang aku mau Coba aplikasikan Makeover cushion Ini di wajah aku Oke langsung aja Aku pake Cushionnya Nih Nih di tap aja Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini Hasil Cushion makeover Di muka aku Kayak gini Ini itu Lumayan menutupi Bekas jarawat aku Ya Karena kan tadi Aku cuma satu layer Jadi Nggak langsung ke full Karena kan ini Diklaimnya Medium full coverage Tapi satu layer ini Udah langsung Nutupin gitu loh Oke teman-teman Aku mau beresin dulu Makeup aku ini Nanti aku balik lagi Buat melanjutin review ini Jadi Tunggu dulu ya Nah aku udah beresin Makeup aku Untuk hasilnya Ini aku beneran Suka banget Karena Noda bekas jarawat Aku langsung Ke cover gitu Meskipun pada aku Cuma pake Satu layer ya Dan hasilnya Menurut aku Nggak terlalu Matte Banget ya Karena mungkin kan Disininya Demi matte Jadi Kayak semi matte Kayak gitu Kulit kalian Tetap Kelihatan Lembab Nggak kering Jadi buat kalian Yang suka Hasil makeupnya Glow Kalian cocok banget Pake Makeover Cushion ini Oke teman-teman Cukup segitu dulu Video review Dari aku Kali ini Mudah-mudahan Video ini Sangat bermanfaat Bagi kalian semua Dan jangan lupa Terus support channel aku Dengan cara Subscribe Comment And like Dan share video ini Ke teman-teman kalian Biar video ini Lebih bermanfaat Oh iya Jangan lupa ya Nyalain lonceng kalian Biar nanti ada Notifikasi Kalau aku upload video lagi Makasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye